Intro Jadi inilah kondisi saat ini di Tanjakan Selirit yang saat ini masih membahayakan bagi pengguna jalan dan disini juga ada beberapa personel dari kakak-kakak pramuka dari Kuaran Balap Pulang kita akan tanyakan pada anggota pramuka dari Kuaran Balap Pulang dari mulai kapan mereka membantu para pengguna jalan disini untuk mengamankan kondisi di jalan Tanjakan Selirit ini Di samping saya sudah ada Ketua Kuaran Kecamatan Balap Pulang Pak, saya tanya nih Pak sudah berapa hari ini untuk kegiatannya kakak-kakak anggota pramuka Kuaran Balap Pulang untuk membantu situasi di Tanjakan Selirit ini Pak Kak Kuaran untuk Kuaran Balap Pulang ini selama 4 hari turut-turut pramuka peduli dan pembagian tugas untuk yang kemarin telah melaksanakan di klub TRC tim reaksi cepat peduli bencana warja segar gitu Pak jadi untuk anggota dari pramuka balap pulang juga dijadwalkan atau hanya mereka yang ingin membantu secara sosial Pak disini Pak kami dijadwalkan tapi mengingat dengan kedinasan sehingga kami buat jadwal yang tidak berdinas pada saat itu dia terjun langsung ke Selirit sini saya dengar juga untuk dapur membantu untuk memberikan makanan untuk para petugas dapur umumnya gimana Pak? itu sangat memuaskan dari Dinsos dan disitu juga ada pengurus Kuaran Balap Pulang yang ikut andil di dalam kegiatan memasak tentang Dinsos tersebut oke sukses Pak untuk kakak-kakak pramuka dari Kola Pulang untuk membantu kegiatan sosial ini Pak di tanjakan celirit yang saatnya sedang viral di media sosial terima kasih Pak amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati